Halo hai, selamat datang di channel youtube Bongkar Kui. Kabar bahagia datang dari dunia perdakoran. Seperti dilansir Sompi.com pada 7 Oktober 2021 hari ini, tim produksi dari drama Hour Plus mengkonfirmasi beberapa nama yang akan berperan di drama tersebut. Para pemain utamanya diantaranya adalah Lee Byung-hun, Han Ji-min, Lee Jong-un, Cha Sung-un, Om Ju-wa, dan tentunya dua pasangan yang banyak dinantikan yaitu Simina dan Kim Woo-bin. Tentunya para penggemar drama Korea sangat menantikan penayangan drama Hour Plus ini. Deretan pemain di atas merupakan aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan yang tentunya sudah tak diragukan lagi akting-nya. Drama Hour Plus merupakan drama Korea yang digarap oleh penulis populer yaitu No Haik-yong. Drama lain yang sudah pernah ia garap diantaranya It's Okay, That's Love, Dear My Friend, hingga Life dan tentunya masih banyak lagi. Drama Hour Plus menceritakan tentang kehidupan beberapa karakter yang tinggal di Pulau Jeju. Para penonton akan disuguhkan cerita tentang kisah hidup orang dewasa yang rumit dengan segala permasalahan di dalamnya. Seperti dikutip grief.id, beberapa peran yang dimainkan oleh pemain Hour Plus yaitu I Byung Hoon akan berperan sebagai I Dong Sook, seorang pria yang tumbuh besar di Jeju dan sehari-harinya mencari nafkah sebagai penjual truk. Sedangkan si Minah dikabarkan akan banyak beradu akting dengan I Byung Hoon sebagai Min Sona, yaitu wanita yang pergi ke Pulau Jeju dengan menyimpan begitu banyak rahasia. Kim Woo Bin akan berperan sebagai Park Jung Joon, seorang kapten kapal yang nantinya terlibat perasaan cinta dengan I Yong Ouk. Sedangkan I Yong Ouk diperankan oleh Han Ji Min yang berperan sebagai sosok wanita cerdas yang melestarikan kekayaan laut, namun ia juga dihantui berbagai macam rumor tak sedap. Cha Song Won berperan sebagai Choi Han Su, ia mengambil peran sebagai pria yang akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya setelah lama tinggal di kota. Sementara itu, I Yong Oon yang berperan sebagai Jung On Hwi akan berperan sebagai pemilik toko ikan, I Yong Oon yang akan kembali bertemu dengan cinta pertamanya Choi Han Su. Aktis kawakan Om Jung Wa, ia berperan sebagai Kameon, akan berperan sebagai teman Jung On Hwi yang memutuskan untuk kembali ke desa. Our Blues dikabarkan akan mulai produksi pada semester kedua tahun 2021 ini, dan rencana akan dirilis di tahun 2022 mendatang. Wah, sepertinya bakalan seru ya melihat pasangan kekasih yang bermain dalam satu drama, namun mendapatkan peran dengan pasangan yang berbeda. Gimana? Udah gak sabar kan melihat aktif mereka? Jangan lupa ya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, comment, like, dan share jika kalian suka. Thank you for watching!